Intro Halo Bammers, apa kabar? Kalian ngikutin gak nih pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2020 ini? Pilpres Amerika Serikat yang dilaksanakan pada selasa 4 November 2020 memiliki dua kandidat, yaitu Donald Trump dan Joe Biden. Sampai saat ini, Pilpres Amerika Serikat masih belum final lho Bammers. Sambil nunggu hasil Pilpres Amerika Serikat 2020, gimana kalau kita bahas jumlah kekayaan antara Trump dan juga Biden? Kalian pasti penasaran kan? Yuk simak! Eits, jangan lupa likes dan subscribenya ya Bammers. Donald Trump, terkenal sebagai miliarder dan menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat sejak tahun 2017, yang saat itu berhasil mengalahkan Presiden dua periode Amerika Serikat, Barack Obama. Berdasarkan catatan Forbes tahun ini, total kekayaan Donald Trump mencapai 2,5 miliar dolar Amerika Serikat, atau setara dengan 36 triliun rupiah. Total kekayaan tersebut terdiri dari 350 rumah peristirahatan di Manhattan hingga beberapa saham investasi bagus. Bahkan, hingga kini, Trump tercatat masih memiliki Mar-a-Lego Club di Florida dan tiga rumah di dekatnya. Sumber kekayaan Trump sebanyak itu berasal dari bisnis properti di 1290 Avenue of Americas. Pendapatan yang dihasilkan dari bisnis properti tersebut sebanyak 342 juta dolar Amerika Serikat, jika dirupiakan jadi 4,9 triliun rupiah. Saat ia menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, Donald Trump juga masih memegang kendali atas sebagian saham hotel, tempat golf, dan bisnis propertinya. Hal itu pun banyak timbul kritikan dari warga Amerika Serikat yang dianggap dapat memicu konflik kepentingan. Tapi nih, BMers, dalam satu tahun terakhir, bisnis Donald Trump mengalami penurunan. Nilai retail propertinya di New York menurun hingga 64 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 929 miliar. Tidak hanya itu, resort golfnya juga menurun sebesar 26 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 377 miliar. Lanjut, Joe Biden. Biden merupakan politikus ulung sejak lama dan berkarir di Partai Demokrat dan mantan wakil Presiden Barack Obama dari 2019 hingga 2017. Berdasarkan Forbes tahun ini, total kekayaan Biden jika digabungkan dengan istrinya Jill Biden mencapai 9 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 130 miliar rupiah. Jumlah kekayaan tersebut termasuk dua rumah yang berada di Delaware senilai 4 juta dolar Amerika Serikat atau 58 miliar rupiah. Lalu, Biden juga memiliki uang tunai dan investasi senilai 4 juta dolar Amerika Serikat lebih serta pensiun federal senilai lebih dari 1 juta dolar Amerika Serikat alias 14 miliar. Sebagian besar pendapatan Joe Biden berasal dari gajinya sebagai senat sejak 1998 dan gaji istrinya sebagai profesor di Community College. Joe Biden juga memiliki royalti sebesar 71 ribu dolar Amerika Serikat dan 9.500 dolar Amerika Serikat untuk hak buku audio tak lama setelah Random House menerbitkan memoir pertamanya. Gaji Biden ketika meninggalkan kursi senat tahun 2009 senilai 169.300 dolar Amerika Serikat dalam setahun. Ketika Biden menjabat sebagai wakil presiden, gajinya naik sekitar 30 persen. Saat masa jabatannya habis, Biden mengajukan pengungkapan keuangan lain mencantumkan aset dan kewajiban bernilai antara negatif 897 ribu dolar Amerika Serikat dan positif 489 ribu dolar Amerika Serikat. Nah, itu dia BMers jumlah kekayaan Trump dan juga Biden. Sampai jumpa di video yang lainnya ya. Bye! Sub indo by broth3rmax